Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, iman sebesar ini, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah, dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat, dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengambuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya. Rebasanmu dengan kami! Hai! Hai! Anak Allah! Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Sebelum waktanya! Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah! Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritrakannyalah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka.